Intro Assalamualaikum sahabatku semuanya gimana kabarnya hari ini semoga kabar baik, keberkahan juga kesehatan selalu menyertai para sahabat semuanya selamat berjumpa kembali dengan channel saya Taruna Garden yang akan selalu berbagi tip atau cara yang mungkin bisa bermanfaat bagi para sahabat semuanya khususnya di bidang pertanian untuk kesempatan video kali ini saya akan sharing sedikit pengalaman tentang bagaimana cara pemupukan dan perawatan tanaman jambu kristal yang ditanam di tabu lapot agar bisa cepat berbuah dan buahnya bisa besar-besar pemupukan terhadap jambu kristal ini saya lakukan semenjak berumur satu bulan dari penanaman dan selalu rutin dipupuk dengan interval dua minggu sekali atau satu bulan sekali dan inilah hasilnya tanaman jambu kristal ini buahnya sudah besar dan kelihatannya buahnya sudah mulai matang ini berkat pupuk racikan buatan sendiri yaitu untuk pupukan jambu kristal ini saya menggunakan pupuk racikan tebu dan kulit pisang juga micin cara meracik pupuknya sudah ada di video sebelumnya cuma ada tambahan sedikit pupuk racikan ini saya tambahkan dengan rendaman kohe kambing dan hasilnya Alhamdulillah sangat memuaskan sekali jambu kristal ini walaupun tanaman jambu ini baru berumur 6 bulan dari penanaman kenapa cepat berbuahnya karena ini tanaman ini bibitnya dari cangkok tanaman jambu ini sudah bisa dipanen dan sudah mulai matang nah ini hasilnya jambunya sangat besar besar dan mulus mulus inilah keistimewaan pupuk racikan ini sehingga jambu ini buahnya bisa beragam ada yang sudah matang dan ada yang masih pentil sobat buah jambu ini juga kita lihat ini masih ada yang keluar bunga keluar kuncup bunga berarti tanaman jambu ini akan berbuah terus menerus tanpa berhenti selama dilakukan pempukan menggunakan pupuk racikan ini dengan rutin sobat nah kita lihat jambu ini kelihatannya mulus dan kita buka sobat kita lihat dalamnya apa ada ulatnya atau enggak kebanyakan jambu kristal ini kalau tidak dibungkus banyak sekali ulatnya walaupun luarnya bagus mulus tetapi dalamnya banyak yang busuk sobat kita lihat jambu ini apa busuk atau tidak nah ini sangat mulus sekali jambunya sobat dan kita coba cicipin apakah rasanya manis atau tidak nah ini rasanya sangat manis sekali sobat karena pupuknya menggunakan racikan tebu sobat ini bisa menambah rasa pemanis dikarenakan jambunya sudah pada matang kita panen dulu jambunya sayang kalau tidak dipanen nanti bisa busuk kena lalat buah sobat nah untuk sahabat yang penasaran ingin tahu menggunakan pupuk apa saja pupuk racikan apa saja ikuti video ini sampai selesai sobat agar sahabat bisa tahu baiklah sobat kita berlanjut ke cara mencampurkan pupuk racikan pupuk racikan ini saya menggunakan racikan tebu kulit pisang juga mici sobat cara cara raciknya sudah ada di video saya sebelumnya yaitu yang ada di pojok kanan atas itu judulnya sobat tinggal putar saja cara raciknya ada ini pupuk sudah dipermentasi selama beberapa minggu dan apabila airnya habis tinggal ditambahkan airnya sobat pupuk racikan tebu ini ternyata sangat bagus sekali apabila diaplikasikan pada tanaman dan tanaman akan cepat berbuahnya sobat untuk takaran atau dosisnya saya menggunakan 3 gayung pupuk racikan tebu atau sama dengan 3 liter sobat ini masukkan ke dalam ember 3 liter pupuk racikan tebu nah selesai dimasukkan dan ini harus selalu tertutup pupuk racikan ini kita tutup lagi ini harus selalu terpermentasi sobat setelah itu kita tambahkan ini perendaman kohe kambing sobat perendaman kohe kambing yang sudah lama yang ini sudah beberapa minggu dan airnya sudah hitam pekat kita tambahkan 2 liter pupuk racikan kohe kambing atau rentaman kohe kambing cukup ini 2 liter jadi semuanya 5 liter pupuk sudah siap diaplikasikan ke tanaman dan pupuk ini sangat dasar sekali buahnya akan besar dan berbuahnya akan cepat cobat nah untuk sementara sekian dulu video dari saya semoga video ini bisa bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat Terima kasih.